Apel Nasional Nusantara yang diikuti ribuan perserta yang terdiri dari Satuan Kerja Daerah, DENI, PORRI, dan seluruh elemen masyarakat lainnya. Dalam sambutannya, Bupati Lebak Iti Oktavia Jayabaya membacakan deklarasi Apel Nusantara Bersatu serta mengukuhkan polisi celik di bawah bimbingan PORLES Lebak. Iti mengatakan, dengan menjaga kondisivitas dan meningkatkan kegiatan pendekatan keagaman akan melahirkan pemahaman positif dan agar pihak-pihak sekolah membangkitkan kembali pemahaman-pemahaman untuk menumbuhkan rasa kecintaan terhadap berbangsa dan bernegara Kesatuan Republik Indonesia. Tadi itu kita apa? Saya mengugahnya kepada rasa kecintaan kita kepada kabupaten dulu. Jadi kan kalau kecintaan kepada kabupaten, bangsa ini tadi itu, tembak ini tidak akan ada tanpa perjuangan para pejuang juga kan. Makanya harus ditumbuhkannya itu, satu, melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi keagamaan ya. Tadi kan saya sampaikan bahwa perjuangan bangsa ini juga kan dimulai oleh para guru besar, apa, kiai-kiai kan. Nah kalau misalkan pendekatan ini dari pendekatan keagamaan, insya Allah itu akan tumbuh. Gunawan Teguh, Kebupaten melaporkan untuk CTV Network. Terima kasih telah menonton!